Pada acara kunjungan kerja dan silaturahmi, Rombongan Komisi 3 DPRD Tangerang Selatan melakukan kunjungan kerja ke Perumda BPR Sukabumi. Kunjungan itu langsung dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Tangerang Selatan, Juhl Pasungki Setiawati, serta rombongan anggota Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan. Pasalnya Perumda BPR Sukabumi berdiri lebih dari 52 tahun, sehingga menjadi salah satu percetuhan DPRD Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan dan mengevaluasi generja bank pemerintah di Tangerang Selatan. Yang rencananya DPRD Tangerang Selatan akan mengajukan untuk membuat sebuah BPR daerah dan menjadikan Perumda BPR Sukabumi salah satu percetuhan bank yang hingga saat ini masih bisa bertahan. Jadi ini kan kebetulan di Tangerang Selatan itu di BPRD kita akan mendidikan BPR. Jadi untuk menggali informasi terkait bagaimana sih pendidikan BPRD itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah kebetulan kan ini BPRD yang terlama nih berdiri dari tahun 60-an. Jadi kita di sini ya. Kemudian juga kita lihat PAD dan omsetnya juga tinggi. Jadi kita ke sini. Itu aja, semenggali. Untuk menggali. Supaya kita juga bisa ada perimbangan ya. Ya kita nanti, tadi kita dapat informasi banyak ya terkait bagaimana kalau misalnya mau banyak kita nggak hanya sekedar pendetaan modal. Tapi tadi ada juga sistem lain tadi ya, executing, kemudian channeling. Jadi kita alhamdulillah, tadinya kita kalau Dewan BPRD kan nggak punya banyak informasi terkait dengan perbankan dan sebagainya. Di sini kebetulan juga para dirutnya kan juga mantan-mantan. Yang mantan dari PAN BJD, pengalamannya juga pasti ini. Itu aja. Ya mudah-mudahan BPRD yang ada di Tangerang Selatan segera terwujud gitu loh. Karena memang itu sudah lama ya, sudah lama. Prosesnya udah lama ya. Karena dengan terbentuknya OJK. OJK, OJK sehingga banyak kendala-kendala yang belum diselesaikan gitu loh. Ya satu kebanggaan bagi kita semua, khususnya BPR Sukabumi ya. Korunda BPR Sukabumi, Tangerang Selatan hadir ke sini. Kalau dihitung sih mungkin harusnya memang kita yang ke sana. Ya ternyata mereka lebih baik. Kalau boleh melihat kepada kita di sini, di Kabupaten Sukabumi. Hanya kebetulan yang dipertanyakan oleh mereka, apa, perunda kabupaten, BPR. Tapi kalau di kota gitu kan. Ya kita berikan ikutasi yang sejelas-jelasnya lah. Tapi dengan kehadiran beliau-beliau itu juga memotivasi kami. BPRD itu lebih baik ke depan. Dalam rangka meningkatkan korbistis kita. Masukannya kepada Dewan itu, kinerja kita ya. Terus juga prestasi kita, prestasi perunda. Dan memang hasil usaha kita. Dengan kiat-kiat apa sih yang dimiliki oleh kita. Kita udah boleh informasikan kepada mereka. Terutama ada satu program skim kredit kita tentang bagaimana memopoyakan pemberantasan lain-lain itu. Dan mereka di sana pun juga cukup untuk itu antusias dan respon terhadap skim kredit yang kita meningkatkan kembali. Ya kinerja para pegawai kita dan juga hari ini ke depan kita harus berprestasi yang lebih baik untuk meningkatkan laba usaha. Soal apa, dengan labanya meningkat, tapi kesejahteraan pegawai pun juga lebih meningkat. Diharapkan, Perumda BPR Sukabumi kedepannya menghasilkan peningkatan kinerja dan pengelolaan yang maksimal. Dari Cikolai Kota Sukabumi, Rani Norohma, tim SPTV mengabarkan.